Halo semuanya, kembali lagi di channel gue dan hari ini guys kita mau reaction Viva Fantasi Season 2 Episode 10 guys Dimana episode ini? Nggak ceritain tentang gue guys ya Liat aja guys, kita back dulu guys Kalian liat thumbnailnya guys Thumbnail aja udah gue doang guys Oh my god, ini cerita akan keren banget guys Ayo guys, kita lanjut nonton lagi guys Kita tunggu intronya selesai Dan kita langsung mulai reactionnya guys Let's go Udah bentar lagi dimulai Ayo guys Kita bikin Viva Fantasi trending lagi guys Siapa yang setuju adik-adik Viva Fantasi trending lagi guys Ayo kita mulai guys Viva Fantasi Universe Anubis Apa tuh guys? Wah Anubis, oh ya kemarin masih di Anubis ya Si Rafael ya Abang guys, kita bikin lampunya jadi biru dulu guys Bentar Malah dimatiin aja Anubis Si anjing Mesir Si anjing Mesir yang dikatain guys Berani-berani Yang menunjakan kaki di Babylonia Sebagai sesama penjaga alam neraka Kunci di bawah sini sampai akhir jaman Cukup Roasting-roastingan aja Jaga ucapannya Kunci di bawah sini Oh my god Di skill guys Oh my god Gile-gile-gile-gile Kembali lah kalahmu Anjing Mesir Oh my god Kunci di bawah sini Anubis Cepat bawa kami keluar dari sini Seperti yang kau inginkan Dan dia pun kabur guys Oh Oh dia Oh dia tepe ke depan What? Anjir dia buat Marvel kabur gitu aja guys Jangan sampai lolos GG Terus Sekarang lo mau ngapain? Ini gue masih Lo gak akan bisa ambil Ke borgo lagi Enki Enki Sampai kapan Kau mau bantah ayahmu terus Begini Akan batu emis Atau kawan-kawanmu Akan kukubur di tanah Babylonia Coba aja Kalian gak akan bisa Kau pikir Mereka bisa melawan Eris Kegel dan Isgur Udah gue bilang apa kan? Coba aja kalo bisa Ini Gue menantang Let's go Siis Gaknya jadi semua Dibawa kabur rumah guys Sama Anubis guys ya Ya mereka udah selamat guys Disini tinggal gue melawan Melawan siapa Anub Babylonia Sebuah peradaban kuno Tempat Dimana para Maklum kastral purba tinggal Setelah perang besar Antara para dewa Setelah gue dan Kenam saudara-saudari lain Menyegel Babylonia Dan seluruh sihir Di dalam void Gue Jujur gak punya tempat Kepulang Sabar guys Sabar guys Kita Gue mau liat reaksionnya guys Gue mau liat reaksionnya mereka Guys Gue akhirnya Milih untuk menjelajahi Oh Dunia Dimana manusia tinggal Jujur Ini tempat yang unik Gue kira Setelah Babylonia Tersegel Dan setelah sihir Hilang dari Overworld Dunia ini gak akan Pernah memiliki kehidupan lagi Tapi Anehnya Let's go Oh my god Ternyata Gue ada tiga dari Jaman di Lasarus guys What Yo Yo Ya jujur Walaupun tampang gue muda Eh Asralon bercerita guys Asralon Enak aja lu Manggil gue bau tanah Eh ngomong-ngomong Nama lu kenapa aneh banget sih Asralon Lo bisa lebih pendek dikit apa Bau tanah Hah Bagusan nama gue lah Eh Lu kok Gak ada kuping tapi Bisa dengerin gue sih Penciptaan lu unik juga ya Ternyata guys Nama Asralon dari Unia seharus anjir What the hell Dan disini Gak ada makhluk astral Yang berkeliaran Dan mengganggu Ketenangan Tapi Tiba-tiba Meteornya guys ya Ini asalusnya punah guys ya Kelar coba Langsung Kiamat Dan itulah saat manusia bermunculan Bang Bang Lari bang Warah kerana Dan itulah Tentang Yo Noah guys Ini cerita tentang Noah ya guys Dia ngapain lagi Ada kejadian kayak begitu Memangnya Lu bisa prediksiin Ya iya Nabi no moment guys Lah Dibilangin malah ngeyol Oke deh Kalau sampai hari ini Hujan besar Gue kasih lu semua harta Kayaknya gue Gimana Oh Yang bener nih Iya Beneran gue kasih Oke Langsung hujan Yoi guys Gue Ope anjir Gue tunggu Harta lu Ngecit Ngecit Slash weather Storm Lanying Slash weather Hujan Mereka yang gak bisa Menggunakan sihir Dan tubuhnya yang lemah Tapi bisa membangun Peradaban yang gak terbayangkan Mereka makhluk yang haus Akan ilmu Dan selalu penasaran Mempelajari hal yang baru Gak akan ada hal yang buruk Bisa terjadi Itulah pikiran gue saat itu Namun 3000 tahun setelahnya Manusia Melakukan hal Yang seharusnya mereka Tidak lakukan Iya disini mereka ketemu Itu ya Empat batu legendarisnya guys Ya Entah gimana Caranya mereka bisa nemuin Segel Babylonia Mereka menemukan Keempat batu itu Dan dengan keempat batu yang ada Memuka separuh Segel Babylonia Sihir dari Babylonia Berhasil keluar Sihir yang meledak begitu Dasyatnya Menghasilkan hempasan Yang menghapus Hampir seluruh umat manusia Yo Dan Itulah awal dari kembalinya Sihir di Overworld Betul 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 Apaan sih sebetulnya Yang ada di benak manusia Kenapa selamai tenamet sih Lebih mending Zaman dinasarus Daripada manusia Kalau begini Orang kayak akhirnya Malah trigger Tanya Rome Let's go Gila guys Ini gue jaman Di jaman Romor juga udah ada Ada Zeus guys Let's go ZEUS 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 Udah gue ganti Hah Apaan yang diganti Dewa slot Ego Goblo kayaknya Eh Kalian ketahuan ya Main slot ya Nama aneh dari mana itu Ya Itu nama kawan-kawan Nama gue Beneran kalau kalian gak tau guys Siapa yang ngevoice Si Zeus Itu si Zain Gunawan Jadi Ngapain Dewa langit VTuber guys VTuber Teman-teman aja Lu di Roma Olympus gimana Oh Olympus Aman kok Gue cuma pengen Coba Gacor 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 Gitu Gue bosen juga ya Pake nama Zeus ya Lu aja udah ganti Namanya Azrael Kalau gue ganti Nama juga Gimana Nama apa yang cocok ya Kira-kira Kenapa nanya gue Ayolah Sesama Dewa langit Kan harus membantu Hehehe Gimana Oh Gimana kalau Jupiter Lah planet Kenapa Tiba-tiba planet Jupiter Ah Masa lo gak paham sih Planet terbesar Di Tata Suria Keren lah Sebagai raja Para Dewa Yunani Kan cocok tuh Jupiter Bo Boleh tuh Boleh tuh Wah suka Suka kan Dewa pada ganti nama Pada skizu rumah guys Males Emang ada apaan sih Disana Yah sayang banget Kapan-kapan gue ajak deh Makanan lokal disana tuh Enak-enak Wih Oke-oke Boleh-boleh tuh Boleh tuh Terus Lu sendiri Kenapa pindah kesini Lu inget kejadian Ribbon Pas manusia-manusia bodoh Itu nemuin batu legendaris Dan akhirnya manusia hampir punah semua Oh Iya tuh Gue inget banget tuh Pas tiba-tiba sebuah warga Yunani hilang Itu puluhan tahun Gue harus capek Bantu benerin peradaban manusia Tahu gak Yah inilah Akhirnya gue harus keliaran seluruh dunia Untuk buat bantu ulang peradaban Lalu terus Habis dari sini Selanjutnya kemana lagi Dem Pompeii Pompeii Oke Aku pindahin ini kesitu Terus ini kesini Nah Keluar juga akhirnya TAPE Oh 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 Semuanya lari Guru itu mau meletus PEMBICARA 1 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 Artur Pendragon. Oh, ini guys. Ini cerita Arthur, guys. King Arthur, guys. Let's go. Berubah menjadi kerajaan yang sekarang dikenal dengan nama... Nama... Berbilion. Wow, si Blaine, guys. Si Blaine kecil, guys. Oh, oh my God. Aman, tidak apa? Oh, ini. Ini, ini namanya bercocok tanam. Enggak bosen ngeliatin tanaman. Ini Blaine, guys. Ini Blaine, guys. Oh my God. Kau denger itu? Eh, apaan? Suara daun ketiup angin. Biar kakakas tau ya. Itu bukan suara daun ketiup. Itu suara teriakan dan penderitaan mereka. Aku menanamkan perintah pada mereka. Kalau mereka tidak tumbuh dengan sempurna, maka aku akan membakar... Sadis banget, tanya. Mersat. Guys, gue sadis banget, guys. Patel. Jadi, siapa namamu anak muda? Blaine. Namaku Blaine. Wow. Namanya Gaga. Suara David ya, guys. Ini kalau kalian gak tau ini suaranya David, guys. Ini jadi bocil ya. Masih frustasi. Frustasi apaan? Gara-gara kalah mulu sama Saryu. Enggak. Gue gak frustasi. Nih, biar gue kasih tau ya. Tarung pake pedang itu bukan sekedar gerakan yang bagus. Maksudnya? Dalam pertarungan, memang gerakan dan teknik sempurna itu penting. Tapi gak sepenting cara lu beradaptasi di tengah pertarungan. Eh... Gue masih gak paham. Maksudnya... Guys, gue jujur gue gak bisa ngomong apa-apa. Guys, ini cerita tentang gue gitu. Kayak seneng banget. Gak tau. Pulang kali mungkin... Gak ngitung gue. Dan lu sama sekali gak pernah coba untuk beradaptasi dan improvisasi. Kalau lu pake tekniknya sama terus, yaudah pasti gak bisa yang pernah menang lah dari dia. Coba liatin ke gue semua teknik pedang yang lu bisa. Oke. Ngomong-ngomong. Siapa nama lu? Siapa nama lu? Nama gue Azrael. Pake aja Azrael. Gue gena. Gena pendek. Racing guys ya. Body swimming guys. Body swimming. Zerik. Zerik. Apaan? Kenapa? Kenapa apaan? Kenapa lu nolak posisi sebagai clover? Lu aneh ya? Mana ada orang yang pantas jadi clover selain lu? Ada lagi kok yang pantas jadi clover selain gue? Siapa? Lu, lu bercanda. Kenapa? Gue yakin lu bisa kok. Mana bisa orang kayak gue jadi clover? Guys, jadi, jadi ternyata gue tuh harusnya clover yang bener. Aslinya guys. Nah kan, kebiasaan. Coba gue gak mau guys. Gue tolak ya. Coba udah pesimis. Tapi gue gak siap berngeban dan menjauh menjadi clover. Dengar ya kan? Gak ada satupun orang di dunia ini yang pernah tau kapan dia siap atau enggak. Terkadang saat waktunya tiba, satu-satunya hal yang lu bisa lakuin adalah terus maju. Terus maju. Gue yakin lu bisa kok. Sendiri baru lari malu. Intro ya. Oke. Kalau gue jadi clover, gue mau lu jadi ace of clover. Ehm, kenapa? Lu request gue jadi clover, sekarang gue request lu jadi ace. Gak boleh nolak. Kalau lu nolak, gue juga nolak. Ehm, yaudah lah. Iya, iya, iya. Ini ya guys, dewa ngurusin bocil ya si Genda ya. Hahaha. Oh, ini hari penyegelnya Herobrine, bis. Ini kalian yang berempat mau ngapain? Ternyata sampai larang semua Royal Knights untuk ikut serta. Sudah banyak nyawa Royal Knight yang jatuh. Kita gak bisa korbani lebih banyak lagi nyawa. Lebih baik kita bergegas. Sebelum Herobrine menyatukan lagi keempat batunya. Keempat batu? Memangnya kenapa kalau... Udah gak ada waktu lagi. Gue harus pergi. Di sini gue bingung, guys. Dan jangan kerajaan lagi-lagi pergi. Kenapa manusia panik gitu? Empat batu kalau digabungin, kenapa gitu? Gue masih gak ngerti. Kenapa mereka panik kalau keempat batu disatuin. Oh, ini udah setelah penyegelan Herobrine, guys. Gimana? Lu udah kasih sapphire-nya. Udah. Sekarang mau kemana? Cari tempat sejauh mungkin. Gue betul-betul mau menjauh dari semua ini. Apa yang terjadi kepada spade dan heart itu bukan salah lu. Dan di sini lah gue membuat pulau Spadia ya, guys. Ini sebelumnya, guys. Ini cerita sebelumnya, guys. Oh my God. Senang banget anjing gue. Ticerta ini, guys. Sumpah. Dan di situ lah Spadia bangkit ya. Nah, ini guys. 15 tahun setelah Spadia. Eh, Herobrine ini ya. Herobrine bebas, guys. Ini si pemancing ini loh, guys. Terima kasih telah menonton. Orang malah bengong. Kenapa lu serius banget ngeliatin batu Topaz? Ya, guys. Ini kenanya waktu lagi nyamar itu lah yang di season 1, guys. Yang dia pura-pura jadi tua. Bisa bikin konflik yang betul-betul besar. Dan kekuatan di dalamnya... Percuma kekuatan besar kalau lu gak bisa di dalamnya. Beneran. Apa iya, apa iya, guys. Ajir, beneran lu. Ajir. Wah, apa yang perlu batu itu. Hampir dia beri-beri wocing, oh my God. Lu bisa bikin ilusi tanpa Topaz? Mana? Coba kasih liat gue. Oh, gak. Mbak yang ngomong doang, kan? Lu dari tadi ngomong sendiri ngapain, BG? Hah, lu. Lu, mampus lu. Kena ilusi dia. Udah gue bilang, kan? Dek, nek. Belajar dulu, dek. Skill isu. Lu pada sarapan, kan? Lala. Nah, dikasih tau, guys. Nge-iel, guys. Dikasih tau, guys. Sampson, Pepe, bangun. Ini udah jam berapa? Lah, kok pada gak ada? Gen, Marvel, Samson, Pepe, kemana? Kata lu masih pada tidur. Memang di kamarnya gak ada? Gak ada. Maruh. Jangan-jangan. Kenapa? Sial. Apa jangan-jangan mereka pergi ke Vermilion? Tidak, seri ngecit. Gen, Batu Emperor-nya ada di Marvel, kan? Iya. Ya, bagus. Zerik. Kita harus... Tunggu. Zerik. Lu ngerasain itu gak? Enggak. Ada apa? Ada yang berubah. Oh, ini... Apa namanya? Hero Brand disini ini ya? Skillnya. Skillnya, Hero Brand. Hero Brand lepas aja. Skillnya. Hero Brand. Kita harus cepat cari Marvel sebelum terlambat. Dia pasti ngincir batunya. Ya, karena dia bagus. Kerja bagus. Dari dulu gue gak paham sama sekali. Kalau dia punya kemah batunya, The Reborn bisa terjadi lagi, Zerik. The Reborn? Pas dimana manusia hampir semuanya terhapus dari mungka bumi. Iya. Kalau Hero Brand menyatukan kemah batunya lagi, The Reborn bisa terulang. Hah? Mana mungkin? Kita sudah gak ada waktu. Tunggu disini. Gue bakal siap-siap. Jadi, selama ini, itu yang diperjuangkan kembarang asatnya. Mudahnya gue bersadar. Satu aja mereka gak tau. Gak ada tau fungsi batu legendar sini selain gue. Jadi, jadi sebenarnya disini satu guys, percuma guys. Kayak kalau Hero Brand dapat empat batu pun yaudah gitu. Gak terjadi apa-apa sebenarnya. Ah, jing sediwa. Berarti PP semua mati, percuma. Aku minta maaf. Kenam batu legendaris. Emerald, Pappas, Sapphire, Ruby, Amethyst, dan Jake. Steve adalah batu yang merisikkan sihir kenam dewa. Enam saudara-saudari seperjuangan gue. Kenam batu itu adalah kunci yang menyegel Babylonia di dalam void. Gue kirim empat batu untuk bersembunyi ke tempat yang bahkan gue sendiri gak tau. Lalu, gue ambil dua sisa batunya dan gue sembunyikan sendiri. Saat Steve dan kawan-kawan yang menemukan keempat batu itu, mereka membuka separuh dari segelnya yang ada. Jujur, itu gak cukup untuk Babylonia bisa bebas. Tapi itu cukup untuk sihir yang ada di dalam sana keluar. Gak akan terjadi apapun kalau keempat batu ini disatuin lagi. Tuh kan, bener kan guys. Jadi sebenarnya ini mereka, mereka percuma guys. Kalau ini Roman gak ada apa-apa sebenarnya. Tapi, kalau gue kasih tau tentang... Kerja bagus. Dan seluruh manusia malah tau keberadaan Jade dan Amethyst, justru bakal bahaya. Empat batu yang sekarang bukan ancaman. Ancaman sebetulnya adalah kalau terjadi sesuatu pada Amethyst dan Jade. Gue serahin Hirobran ke kalian semua. Dan gue bakal cari dua batu itu. Tere! Oh my god! Outro season satu lagi guys! Ajar guys, pake Outro season satu lagi guys! Oh my god! Gila guys! Kangen banget! Siapa yang kangen guys? Siapa yang kangen sama ini guys ya? Sama musik ya guys? Jadi guys, ini rangkuman cerita tentang perjalanan hidup gue di overall guys. Like, kayak gue ngelawatin apa aja dan gue ternyata guys udah dari zaman dinasara. So, bayangin dah. Anjir, gue setu apa? Gue tua banget anjir disini. Guys, kalian komentar guys. Kalian komentar siapa yang suka dengan episode yang begini guys ya. Ini menurut gue kayak menarik banget sih episode-nya sih. Kayak gak banyak action, gak banyak apa. Tapi, ngeceritain tentang cerita dunianya gimana, blablabla. Kayak menurut gue sih asik sih. Iya gak sih guys? Komen guys, komen guys. Taruh komentarnya juga guys ya. Teori-teori kalian guys. Dan ini dia! Fan artnya guys. Ini keren sih. Rangkannya keren sih ini. Oh, RSG kalah. Mami? 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 Yaudah guys. Itu aja guys untuk video untuk kalian. Semoga kalian enjoy dan semoga kalian suka dengan episode kali ini ya guys. Dan see you guys next time. Bye-bye. Bye-bye.